Intro Rencana pertemuan antara Ketua Umum DPP-PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi sorotan. Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani atau Lima, Ray Rangkuti turut menanggapi hal itu. Menurutnya, rencana pertemuan keduanya untuk penjejakan pemilihan presiden atau Pilpres 2029. Ray memprediksi bahwa AHY dan Puan akan menjadi rising star pada Pilpres 2029. Oleh karena itu, Ray mengatakan itu sebabnya AHY diminta menjadi calon wakil presiden atau Cawapres sekarang. Ray meyakini Ketua Majulis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bama Yudhoyono atau SBY menyebut baik rencana pertemuan itu, selaras dengan Ketua Umum BDIP Megawati Soekarno Putri yang menurutnya juga tidak mempermasalahkan jika anak-anak mereka mengadakan pertemuan. Sebelumnya diketahui, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristiato dan Sekjen Partai Demokratiku Rifqi Harsya bertemu. Pertemuan itu dilakukan di kawasan Blok M Jakarta Selatan Minggu 11 Juni lalu. Pertemuan keduanya untuk membahas rencana pertemuan resmi antara Puan Maharadi dengan AHY. Rifqi mengungkapkan pertemuan berlangsung hangat karena kedua partai politik atau parpol itu antusias untuk menunggu partai politik.